Apa ya, baik ya, dan apa namanya itu Yuka ini sama Nia ini kan udah lama juga bertemannya ya Dari sejak masuk SMA, kalau dari SMP satu sekolah juga? Enggak Di mana ininya sekolahnya waktu SMP? Kalau Yuka di Malalo, yaitu Pana Pesantren, di SMP di Kayu Tanam itu SMP satu sama Kak Loli Loli itu siapa? Kan kami biasanya berpaksudnya Siapa aja tuh? Kak Loli itu panggilan dari Yuka juga tuh, Pak Loli namanya Kak Loli, terus Kak Aca, terus Anya baru Yuka Tapi kadang-kadang kami lebih seringnya bertiga gitu, daripada sama Kak Aca, kadang Kak Aca tuh misah gitu Semua temen-temen yang lain Pokoknya kan kami bertiga tuh, pokoknya kan habis kelas, terus nungguin tuh, pokoknya udah bertiga jalan ke masjid, bertiga Ternyata kan di NS kan harus solot buka, kan bang, absensi gitu Jadi jalannya ke masjid dulu tuh pasti kalau udah itu, udah kelar di kelas, langsung ke jalannya ke masjid gitu Ternyata bertiga, ntar kalau misalnya Anya maunya jualan di depan masjid, disitu aja kami Ternyata bertiga kan sama Kak Loli juga, kalau ada Kak Aca sama Kak Aca, tapi kalau misalnya Anya pengennya jalan-jalan keliling, kadang Kak Loli ditinggal kan biar bekerja aja berdua, soalnya Kak Loli absensi Nah ini Yuka, Abang kan dapet informasi, katanya almarhumannya ini sering duduk di musola yang di sekolah, sambil bawa gorengan ngejajahin ke yang lain-lain, bener? Iya, iya, soalnya kan anak-anak pada disuruh solot buka tuh bang, jadi kan rame nya di masjid gitu Nah jadi makanya kadang hanya itu kami duduk di depan masjid gitu kan, sambil menawarkan gorengan Jadi kalau misalnya udah orang udah gak rame lagi di masjid kan, tapi goreng masih ada, kadang baru dia bawa keliling-keliling samanya gitu Soalnya kan orang emang habis kelas langsung ke masjid disuruh sama guru di arah ini masjid buat solot buka, baru jajan gitu Nah itu kan disana itu ada asrapah, itu dulu memang tinggal disana enggak siswa-siswinya? Kalau buat Anya sendiri, Anya enggak pernah masuk asrama banget Oh enggak pernah Mungkin bagi yang jauh ya mungkin ya Bagi yang jauh-jauh ya mungkin Oh yang jauh ya Palingan yang kami asrama itu cuma beberapa hari, kayak misalnya ada acara di NS gitu kan Atau kayak kemarin itu ke MPLS, pesawat masuk kan Emang diharuskan, pokoknya kalau yang pasti diharuskan masuk asrama, kami masih ada acara yang buat emang tinggal di asrama itu enggak Boleh Yuka, awal Yuka itu, awal Yuka tau kalau dia itu udah dinyatakan imam, kapan ya siapa yang masih tau Yuka? Awalnya itu ada nomor Anya ngechat Yuka kan, tapi Yuka merasa aneh kok Anya enggak langsung menyampaikan maksud Anya ngechat Yuka Biasanya kan kayaknya adek Anya kangen besok main yuk gitu kan, pokoknya langsung dikasih tau gitu kan Tapi itu cuma pedo, kan bang Nah jadi Yuka, pas Yuka lagi ada acara di tempat kerjakan Nah jadi pas udah pulang, baru lah Yuka, tengok HP kan, nanya semuanya, ianya ada apanya ngechat Tapi enggak dibawas-bawas lagi, datenglah temen Yuka nge-screenshot postingan di Facebooknya Uncu Ujungnya Anya, dibilang kan adek ini betul enggak adek, nah disitulah Yuka langsung nelfonin nomor Anya Nelfonin nomor Anya, beberapa kali enggak diangkat, pas diangkat Mayang yang mengangkat kan Pas Mayang ngangkat, Yuka tanya, kayak gini, kayak gini, terus dia bilangnya, iya Kak, Anya baru pulang ini Terus Yuka bilang, kan bisa nggak kasihin HP-nya sama Uncu? Baru lah Yuka tanya sama Uncu, si Ika langsung masih cemas, takut, pengen ngikut nyari gitu kan Tapi karena keadaannya udah malem tuh udah jam 11 atau setengah 12-an Terus juga hari hujan kan, bolehin sama ibu Yuka nungguin kabarnya sampai jam, terakhir orang nyarinya jam setengah tiga Yuka tuh masih bangun juga tuh, masih sibuk nanyain sama Uncu kan Gimana Uncu perkembangan, besok dilanjut ke Uncu soalnya Itu, hari udah malem, hari hujan juga, besok Terakhir kami nyarinya kemarin, di kuburan katanya Jadi karena hari udah malem sama hujan, dilanjut besok Terus pas Yuka udah tau kalau Anya itu dinyatakan udah nggak ada lagi, gimana tanggapan Yuka langsung? Yuka rasa Yuka nggak percaya, Yuka harus nengok langsung gitu kan Tapi kemarin tuh karena nggak bisa nengok langsung Pokoknya Yuka nggak nampak kan yang Anya itu Jadi Yuka belum percaya gitu Dan bahkan ketika Anya pulang dari otopsi, waktu mau dikuburkan Karena orang udah berdesak dan Yuka kemarin itu udah pusing kan Nanyi-nanyi terus, jadi nggak sempet nggak bisa nengok Anya Jadi sampai sekarang Yuka kayak ngerasa itu kan Anya Karena Yuka nggak lihat itu Anya Tidak pernah kemasin-masin sekali pas jadi itu nggak nengok langsung Tidak Jadi Yuka merasa, Yuka ini bukan Anya Soalnya adik kan nggak ada yang Anya gitu Tidak langsung shock lah Tidak langsung shock lah Tidak langsung shock lah Tidak langsung shock lagi Tidak langsung shock lagi Tapi waktu Yuka rasanya kan percaya nggak percaya Tapi waktu Yuka merasa Yuka percaya kalau itu Anya Orang selalu bilang Orang rumah pun selalu bilang kan Memang itu udah jalannya mungkin Atau Itu cara Allah buat ngejaga Anya juga Jadi Yuka sekarang ngerasa Walaupun Yuka ngerasa kayak sebagian dunia Yuka Karena kayak yang Yuka bilang tadi kan Apapun itu Yuka nggak ada yang nggak Anya tahu Dan Yuka nggak pernah nggak cerita apapun ke Anya Jadi pas sekarang Yuka kehilangan Anya Berarti kan Yuka kehilangan tempat Yuka bicara itu Tempat Yuka menjadi diri Yuka sendiri Bahkan kan kalau sama keluarga ya kayak gitu Kadang ada hal yang nggak bisa kita ceritain sama keluarga Dan sedangkan sama Anya apapun itu Yuka cerita sama Anya Jadi Yuka pun nggak bisa menggambarkan atau mengatakan Kalau kehilangan Anya rasanya gimana gitu Nah ini terakhir ya Pesan buat teman-teman kita di daerah lain Dari Yuka apa yang mau disampaikan Ya Yuka yang paling penting itu rasanya Kayak kalau mau kemana-mana Harus bawa HP ya Bang Soalnya kan kalau di HP walaupun lagi genting kayak gitu Oh iya ini berarti pas waktunya jualan ini Memang posisinya nggak bawa HP Nggak Jarang bawa HP atau HP nggak Iya Jarang bawa HP Jarang bawa HP Nah terus bawa HP Kalau bawa HP Kalau bawa HP kan bisa dihubungin ya Bahkan kadang kita tuh bisa Masih bisa lah buat nelpon atau apa gitu kan Bahwa HP itu penting Mau kasih kabar apapun nanti sama orang Terus juga jangan Walaupun kita ngerasa Itu udah jalanan kita sehari-hari Atau apa kan yang namanya Kejahatan itu bakal terjadi ketika ada kesempatan gitu kan Jadi harus was-was Dan emang penting tuh kalau mau kemana-mana Minimal kasih tau sama pacar atau temen Kalau mau kemananya gitu kan Jadi ketika misalnya kita menghilang atau apa kan Titik terakhir kita bilangnya kemana gitu Jadi orang bakal mencari ke situ gitu kan Nah Yuka terakhir ke kemakamannya Kapan? Iya Kamis Kamis kemarin Baru kemarin ya ada Baru-baru Minggu-minggu kemarin ya Yuka kesitu kan Kadang Ya ke keburanannya doang Kadang-kadang soalnya ibu juga di rumah sakit Jadi kan ga tahu Rencananya pun bakal kesitu lagi Buat nengok ibu-ibu kan udah keluar dari rumah sakit Oh tadi yang pesan tadi Iya buat generasi muda Iya bawa hp terus Nabarin juga Terus hati-hati jangan kayak ngerasa Kita udah biasa jalan disitu Kejahatan gak bakalan datang Itu tuh gak bener Jadi kita harus was-was Juga terus Ya minimal emang punya Itu ya ilmu Beladiri lah yang basic-basicnya Kan biar itu Biar ada bisa perlawanan Kalau ada apa-apa Ada lagi? Makanan kesukaan Makanan kesukaan Paling suka sama bakso Bakso ya Bikso, mie ayam Kalau baksonya sendiri Baksa urat Semua bakso Kalau mie ayam Tapi hanya Bahkan makan mie ayam itu Bikso seperti Berarti emang paling sukanya cuma bakso Baksa ya Nah kami nih Terakhir kali itu tuh Pergi makan bakso ke bakso ibal Di si cincin Itu tuh kayak Pas udah hampir-hampir lulus Nah jadi Nanya bilang Kita ngumpulin duit ya deh Kita makan bakso Tapi kita gak makannya itu Porsi gitu Bukanya sampai kenyang gitu Mau tiga porsi Mau empat porsi Iya penggara itu kan Waktu itu hanya makannya dua porsi Dua porsi ya Bakso Terus juga Ngabisin mie ayam Pokoknya Kalau soal makanan Hanya Kalau ada gak habis Kasiannya Nah ada gak pirasat Yuka sebelum kejadian Tanda-tanda Atau apa Enggak Enggak ada pirasat Cuman entah kenapa Rasanya tuh kayak Kan kemarin tuh Ibu nyuruh kan Bilang lah sama Anya Kalau Ini mau Itu mau nikah Gitu kan Entah kenapa Gak pengen sih rasanya itu Buat ngecat Anya gitu Tapi Yuka udah nyiapin Itu kan Kami mau bersemetan kan Bajunya Nah Yuka udah siapin Rencananya kayak gitu aja Rencananya pas bajunya Udah dateng Kasiannya Anya Besok pake bajunya ya Pas nikan ini Gak tau kenapa Pokoknya Pikiran tentang Anya tuh Gak ada Gak ada aja gitu Mau hubungin Anya Enggak gitu Cuman pas ketemu Tetap excited Cuman kalau yang buat chat Chat Anya udah enggak Seolah ngatur jarak Iya Enggak sengaja Iya enggak sengaja Tapi kayak Enggak Kepengen aja gitu Ngechat Anya Ya dateng sendiri Perasan itunya Kayak gitu Ya kak Makasih banyak Informasinya Mudah-mudahan Dengan kejadian ini Enggak ada yang Terulang lagi ya Dan Ada lagi enggak Yang boleh sampai buat Enggak ada kayak ini Enggak cukup Enggak Sudah yukal disini Oh siap Oh iya iya Sama lagi Makasih banyak ya Makasih yukal ya Makasih yukal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa